suara langka kaki, bahkan pernah melihat sesosok wanita berambut panjang dan berbaju putih Halo guys, Assalamualaikum Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu Mungkin dari kalian semua pasti sudah tahu tentang kisah rumah hantu Nermo yakni urban legend yang tersohor dari kota Surabaya Namun, tahukah kalian apa penyebab asal mula rumah hantu Nermo menjadi seangker itu? Oke, kalau kalian penasaran, listen to my youtube channel, let's get the best information Rumah hantu Nermo ini beralamat di Jalan Puncak Permai 2, nomor 26, Tanjung Sari, Kecamatan Sukomandung Tunggal, Surabaya, Jawa Timur Rumah ini terkenal dengan sejumlah kisah mistis yang mampu membuat bulu kuduk hitam berdiri Kurang lebih kondisi rumah itu sekarang adalah seperti ini Seperti yang kita lihat, rumah Dharma ini sudah sangat-sangat tidak terawat Temboknya terlihat lusuh, tak terawat, penuh dengan coretan Sementara itu, atapnya tidak ada Dan rumputan, semak-semak belukar sudah memenuhi halaman rumah hantu tersebut Membuat sejumlah orang bertanya-tanya Mengapakah rumah sebesar dan semegah itu ditinggalkan terbengkalai begitu saja oleh pemiliknya Konon katanya, rumah Dharma ini adalah rumah yang dimiliki oleh seseorang yang sangat kaya raya Namun, kekayaan orang tersebut ternyata adalah hasil perjanjian dengan makhluk gaib Alias pesugihan Orang kaya tersebut pun diwajibkan memberikan tumbal berupa manusia pada setiap malam Jumat Tidak boleh diganti sapi, tidak boleh diganti kambing, tidak boleh diganti ayam Pokoknya harus manusia Hingga suatu ketika, orang kaya ini pun merasa jerah dan jenuh memberikan tumbal terus-menerus terhadap makhluk gaib tersebut Dia pun mencoba melarikan diri menggunakan kapal bersama dengan keluarganya Namun, sayangnya kapal yang ia tumpangi tenggelam begitu saja Bahkan, kabarnya kapal itu tidak ditemukan sampai sekarang Tentu saja tidak ada orang yang tahu apa penyebab kapal itu tenggelam Berdasarkan kabar yang beredar, ternyata si orang kaya ini tidak mengajak pembantu dan babysitter untuk berlayar Mereka ditinggalkan di dalam rumah Tapi, kabarnya mereka tewas dibunuh oleh orang yang bahkan tidak diketahui identitasnya sampai sekarang Setelah kejadian itu, rumah Dharma tersebut kehilangan seluruh penghuninya dan menjadi kosong Hingga pada tahun 1997, rumah itu terbakar dan bahkan penyebab kebakarannya pun tidak diketahui secara pasti Karena dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun Kabarnya, sejumlah makhluk astral kerap kali terlihat di rumah tersebut Warga yang tinggal di sekitar rumah Dharma mengaku pernah mendengar tangisan, suara langka kaki Bahkan pernah melihat sesosok wanita berambut panjang dan berbaju putih Nah, begitulah sepenggal kisah tentang rumah hantu Dharma Kalau kalian penasaran dengan suatu cerita, kalian bisa request di kolom komentar Oke guys, bila mungkin ada kesalahan, aku mohon maaf dan mohon koreksi Karena aku sendiri adalah manusia tempat salah dan tempat lupa Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe See you next time dan Wassalamualaikum Terima kasih